Perang dunia ketiga mungkin akan terjadi saat ini Iran dan juga US sedang tegang mereka saling ingin melancarkan serangan Dalam video kali ini saya tidak ingin membahas mana negara yang lebih kuat atau mana negara yang akan menang dalam perangan ini Apa yang menarik perhatian saya adalah kenapa negara ini berperang, kenapa negara ini akan berperang Mengikut pandangan saya secara pribadi mungkin sebuah organisasi atau someone yang lebih berkuasa telah merancang perangan ini Saya mencintai kedamaian, saya tidak setuju dengan perangan ini, saya tidak memilih mana-mana pihak, saya tidak memilih Amerika ataupun Iran Karena apa yang saya mau adalah kedamaian Dan bagi saya setelah peperangan yang ada hanyalah pengorbanan, kematian, kesedihan, kehilangan keluarga, tangisan ibu bapak yang kehilangan anak-anak yang kehilangan ibu bapak yang ada hanyalah kesepian Jadi, bagi saya, saya tidak setuju dengan peperangan ini Tapi, apa yang menarik perhatian saya adalah kenapa ini berlaku Kenapa di tahun 2020, permulaan di tahun 2020 ini terjadinya peperangan seperti ini Indonesia dan juga China saat ini sedang tegang di media sosial dan juga di dalam kerajaan mereka Karena apa yang dilakukan oleh komunis di negara China Mereka menghapuskan beberapa bangsa yang beragama Islam Dan juga sebenarnya yang beragama Kristian juga sudah terjadi bertahun-tahun sebelum ini Dan saat ini masih terjadi Tapi, apa yang kita cerita hari ini adalah Iran dan juga US Why this happen? Ini adalah pendapat pribadi saya Pada pendapat saya, semua perkara ini terjadi Kerana someone yang berkuasa mulai menjalankan tugas mereka Organisasi ini sedang menjalankan tanggung jawab mereka yang harus mereka lakukan Untuk menanti kedatangan dajal ataupun gotok mereka Artinya, pendapat saya adalah Mungkin Firmation dan Illuminati sedang menjalankan misi rahasia mereka Misi tersirat mereka untuk membuat dunia ini huru-hara Salah satu persiapan mereka Inilah salah satu misi tersirat mereka Untuk menunjukkan dunia sebenarnya mereka Karena misi tersirat mereka adalah Untuk mempersiapkan kedatangan dajal Ini pendapat pribadi saya Terserah kepada anda untuk percaya atau tidak Karena saya tidak taksub dengan organisasi ini Cuma, kita sedia tahu Orang Amerika, US Punya sekutu seperti Yahudi Dan orang Yahudi kebanyakannya Dan juga mereka itu Kebanyakan pemimpin mereka itu Ahli Illuminati Ahli Firmation Mungkin di dalam organisasi itu Di dalam kerajaan US itu Yang ahlinya Firmation Mulai menjalankan tanggung jawab mereka Mulai menjalankan misi mereka Jadi, tidak heranlah Kalau peperangan ini terjadi Maka dunia pasti huru-hara Kita juga akan mengalami tempias-tempiasnya Kita juga akan terkesan dengan peperangan ini Jadi kesimpulannya dari video ini adalah Saya minta kita doakan Agar peperangan ini tidak terjadi Agar peperangan ini tidak terjadi Di antara Iran dan US Karena kesannya kembali kepada manusia Makhluk manusia Nah, jadi Kita doakan Perangan di antara Iran dan US Itu dibatalkan Kita doakan Agar organisasi ini Samuan yang berkuasa itu Rancangan mereka dipatahkan Dihentikan Kita doakan Negara Iran dan juga US Ya, para pemimpin mereka itu Merasa mereka itu Mulai mengampuni Mulai ada damai Ada kasih Supaya dunia ini tetap aman Tidak terjadinya peperangan Jadi, setakat ini saja video saya kali ini Terima kasih karena sudah menonton video ini Ya, siapa yang suka dengan video ini Ya, anda boleh subscribe channel ini Dan juga ya, share kepada dunia Supaya banyak orang mendoakan Peperangan ini Supaya peperangan ini dibatalkan Oke, jumpa lagi dalam video yang seterusnya Kasih mengatasi segala sesuatu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax